Intro Banjir melanda 3 kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan setelah hujan deras yang mengguir wilayah itu sejak Rabu Malam menyebabkan 2 rumah warga rusak. Banjir dengan ketinggian air sekitar 75 cm hingga 1 meter itu melanda 3 kecamatan yakni kecamatan Pasiraja, Kapak Tuan, dan Sambadua. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Selatan menyatakan bahwa banjir disebabkan oleh hujan dengan intensitas yang tinggi sehingga daerah tersebut meluap dan menjadikan rumah warga tergenang oleh air sejak pagi tadi. Pihak BPBD masih mendata jumlah rumah warga yang terendam dengan data sementara yakni adanya 2 rumah warga yang rusak akibat banjir tersebut. Diperkirakan banjir yang terjadi pada kecamatan Samadua dan Kapak Tuan merupakan banjir yang terparah. Selain banjir, lokasi tersebut juga terjadi tanah longsor serta tergenangnya jalan nasional di daerah Kapak Tuan dengan ketinggian air sekitar 50 cm. Hingga saat ini, wilayah tersebut masih terus diguyur hujan sehingga masyarakat harus tetap selalu waspada terutama pada daerah yang kemungkinan mempunyai peluang terjadinya longsor serta banjir bandang. Selain itu, pengguna jalan pada daerah ini juga diminta agar terus waspada dan hati-hati saat melintasi jalan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!